Seorang pemotor hilang diduga terseret arus air selokan baketrak yang berada di Jalan Raya Cahur Beti, Kecamatan Cahur Beti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada Jumat 7 Oktober 2022, sepeda motornya berada di pinggir jalan namun pengendaranya tidak ada. Warga setempat menduga hilang terseret arus air selokan saat hujan mengguyur wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat, Emmet, mengatakan hujan deras yang menerjang wilayah Kecamatan Cahur Beti dan sekitarnya menyebabkan air sungai Cibaruan meluap. Bahkan selokan-selokan kecil juga ikut meluap karena intensitas hujan cukup tinggi. Luapan air dari sungai juga menerjang persawahan dan tanaman para petani di desa Sukahurib Kecamatan Cahur Beti. Selain itu berdasarkan informasi bahwa air selokan baketrak juga meluap dan mengalir deras hingga menyebabkan pengendara motor terjatuh. Ketua FK Tagana Ciamis Ade Waluya membenarkan bahwa air sungai Cibaruan meluap. Begitu juga selokan-selokan kecil di wilayah Kecamatan Cahur Beti. Berdasarkan keterangan dari warga setempat, pengendara sepeda motor tersebut hendak melintasi jalan yang tertutup luapan air dari selokan. Namun karena arus airnya deras sehingga motornya terseret. Atas adanya kejadian tersebut, semua petugas gabungan termasuk Tagana Ciamis melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian bencana banjir. Ferry, Harapan Rakyat, Ciamis